hai 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 guys ah di sini aku mau bikin tutorial gimana dapetin rambut kerli Arla Nadia saya banyak banget yang nanyain ada yang nanyain beberapa temen aku kan net gimana sih kardu rambut lu gitu kan terus apa sih tips rambut lu gitu kan kok bilang rambutnya bagus gitu sebenernya nggak bagus-bagus banget sih guys aku disini pakai sampo sampo itu minimal dua hari sekali karena aku setiga hari sekali semuanya aja cuma yang pasti harus dua kali atau tiga hari sekali terus aku pakai sampo The Body Shop yang ginger nanti fotonya bakal aku kasih lihat yang di mana aku di channelnya juga terus setelah keramas aku pakai hair tonic setelah diolah gitu pakai hair tonicnya Proto ini terus setelah setengah kering aku pakai vitamin rambut setengah kering ya aku pakai vitamin rambut ini yang tanda sama ini cuma aku lupa kering ini sekarang itu setengah kering aku pakenya satu atau dua pump secara pakenya itu dari bawah sama aja kayaknya dari bawah terus bawah ke atas jadi biar nggak ngumpuk minyaknya di rambut bagian atas itu kan terus udah kering baru deh catok ini mau lihat gimana aku cara catok rambut aku keruit angannya dia gini oke jadi ini rambut asli aku kayak gini belum dicatok terus aku biasanya udah ngecatok pakai sih ini sekarang lagi pakai yang ini cukup satu pump aja dari bawah dulu apa kalau banyak kalau banyak itu bikin rambut cepat berminyak terus kalau dari atas dulu apa dan minyaknya kebanyakan di atas jadi kayak rambutnya kayak petek ini aku baru kerangas ya ini bener-bener rambut asli aku selurus ini ini kalau aku catokan yang 32 28 kalau misalnya ini ya oke terus oke tingkat panasnya terdrajatnya ini aku pake yang buat panasin dulu di 200 jadi kalo udah panas 180 kali ini panasin dulu aku ada 2 cara catop pertama pake yang setengah ini pake setengah rambut kayak biasa catop ini atau cara keduanya aku sekarang pake yang cara kedua pake yang gini dibelah dulu sesuai gimana belah rambut kalian terus bahannya pertama kasih catokan kedua ada jedai jedai besar dan iket rambut iket rambut biasa sih serang kalian mau pake iket rambut apa terus sisir sisir sih biasa aja ini buat pilih sini aku pake cara yang kedua ini sembung aca disitu ada taca sisir dulu dengan rambut kalian tuh kayak gimana disini serah mau bagian kanan dulu atau kiri dulu yang mau kalian catop aku bagian kanan dulu yang kirinya yang kirinya oke 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 terus pindah mulai nyatop ke sebelah kanan dulu kan ini udah dibagi dua ambil seperempatnya atau segimana gitulah tipis ya kan nah ini digunung terus nih catokan dulu catokan dulu lagi nah tips catok dari aku aku juga ngeliat sih dari orang-orang itu kalian catok dulu terus bagian 7 per 8 rambut dikonser aja dengan santori sekali terus wait 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 ya kan udah tergi-tergi dah cuma gitu kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati